Bab 761 memberikan bencana, di dataran utara, Yan Li Yuan duduk di tenda Istana Kekaisaran dan mendengarkan Hasan berbicara. Dia mendengarkan dengan tenang, memikirkan sesuatu, Hasan sedang berlutut dengan kedua lututnya. Selama periode ini, kepala dua suku yang kami ambil alih juga tunduk kepada kami. Mereka mempersembahkan separuh ternak mereka sebagai upeti kepada Istana Kekaisaran. Guru, tolong bawa mereka bersama Anda saat Anda memimpin orang-orang kami menjarah selatan kali ini. Yan Li Yuan berkata sambil tersenyum, betapa pintarnya kedua pemimpin ini. Suku Gorlos dan Hoton telah dikalahkan habis-habisan oleh suku bulan bahkan kehilangan senjata dan kudanya. Berapa banyak ternak yang masih mereka miliki? Beberapa lusin, kata Hasan dengan suara rendah. Lalu dia menundukkan kepalanya lebih jauh. Tuan, suku Gorlos dan Hoton memiliki hubungan yang cukup baik dengan suku Harchin kami dalam beberapa tahun terakhir. Dulu, mereka banyak membantu kami setiap kali terjadi badai salju. Aku bertindak sendiri kali ini dan membuat keputusan, jadi tolong hukum aku. Tidak perlu untuk itu. Yan Li Yuan mengeluarkan peta dan melihatnya. Dia berkata, Anda adalah Panglima tertinggi saya saat ini, jadi Anda masih bisa mengambil keputusan untuk hal-hal sepele seperti itu. Jika mereka ingin ikut dan menjarah selatan, ajak saja mereka. Istana Kekaisaran baru saja dibentuk dan kita masih kekurangan bakat. Pergi dan beritahu Gorlos Hong dan Hoton Moyu bahwa hanya pejuang yang bisa bertugas di Istana Kekaisaranku. Jika mereka pengecut atau takut berperang ketika kita melakukan perjalanan ke selatan, sebaiknya mereka puas dengan menggembalakan ternak di masa depan. Hasan sangat gembira. Jangan khawatir, guru. Saya pasti akan memberitahu mereka. Kotaknovel.com, setiap orang normal pasti memiliki motif egois. Karena Hasan berhubungan baik dengan kedua suku itu, karena sekarang dia memiliki seorang raja yang kuat, dia tentu berharap teman-temannya juga bisa mendapatkan bantuan dari tuannya, terlebih lagi, delapan suku telah mengajukan tuntutan ke Istana Kekaisaran sekarang. Meski Hasan telah dianugerahi gelar Panglima tertinggi dari kelompok kanan, bukan berarti sukunya lebih kuat dari suku lainnya. Hasan juga membutuhkan dukungan untuk mempertahankan otoritasnya sebagai Panglima tertinggi partai kanan, di manapun ada orang, di situ ada politik. Di manapun ada kekuasaan, di situ juga ada politik. Ini bukan keahlian Hasan, tapi perlahan-lahan dia bisa belajar menjadi ahli dalam bidang itu, di masa depan, seluruh padang rumput akan menjadi wilayah tuannya. Padang rumputnya begitu luas sehingga Hasan pun merasa tersentuh olehnya, Yan Liwiwan memandang Hasan sambil setengah tersenyum dan berkata, tidak apa-apa jika kamu ingin menjaga bangsamu sendiri, tapi lain kali kamu harus memberitahuku terlebih dahulu. Juga, jangan bermain-main denganku di masa depan. Kata permainan yang dia maksud adalah upeti setengah ternak mereka. Padahal, kedua suku tersebut hanya memiliki sisa ternak beberapa lusin saja, bahkan sepuluh pengembara pun tidak bisa mengecoh orang selatan dalam permainan kata, ketika Hasan mendengar Yan Liwiwan mengatakan itu, dia segera bersujud. Tuan, tolong percaya padaku. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. MHM, bagaimana persiapan ekspedisinya? Apakah suku lain sudah siap? Yan Liwiwan bertanya, suku harcin kami telah melakukan persiapan yang diperlukan. Suku-suku lain juga semakin bersemangat untuk berangkat. Tapi seseorang meminta Hasan bertanya, apakah Anda ingin kami menyiapkan makanan untuk para serigala dalam perjalanan ini? Hasan bertanya, Tidak perlu untuk itu. Mereka jauh lebih banyak akal daripada kalian semua. Jika Anda punya waktu untuk mengkhawatirkan mereka, Anda sebaiknya mengkhawatirkan diri Anda sendiri, jawab Yan Liwiwan. Tetapi beritahu mereka bahwa saya akan menyaksikan betapa beraninya mereka dalam pertempuran kali ini. Jangan selalu bergantung pada serigala. Jika orang-orang di Padang Rumput menjadi bergantung pada orang lain, mereka akan kehilangan keberanian terakhir mereka. Ayo, aku sudah memilih rute yang akan kita lalui, tapi kita harus menunggu suku Bulan dan Kirgis berangkat dulu. Kekacauan di Padang Rumput telah meredah. Sebelumnya, karena penangkapan Han, banyak perselisihan muncul di Padang Rumput dan semua orang ingin menjadi penguasa baru. Alhasil, puluhan suku yang semula berada di bawah kekuasaan Han itu langsung terpecah belah. Namun sekarang, yang ada hanya istana kekaisaran Yan Liwiwan, suku Bulan, dan suku Kirgis yang membentuk pengaruh tripartit di Padang Rumput. Di sekeliling ketiga kekuatan ini terdapat pengikut yang terdiri dari lusinan suku kecil. Semua orang masih memperhatikan perkembangannya, ini termasuk suku-suku yang disatukan oleh Yan Liwiwan, serta suku-suku kecil yang dikuasai suku Bulan dan Kirgis. Akhirnya, beberapa pengembara mulai berbicara secara pribadi tentang bagaimana suku-suku kecil tersebut puas dengan memiliki cukup makanan dan pakaian untuk dipakai dan tidak diintimidasi oleh orang lain. Setelah badai salju terakhir, suku-suku kecil menderita kerugian besar. Melihat bahwa mereka mungkin tidak dapat bertahan hidup pada musim dingin berikutnya, mereka harus mencari perubahan, lalu dari mana kerugian tersebut akan dikompensasi. Itu harus dari selatan, oleh karena itu, semua orang berpikir bahwa siapapun di antara tiga kekuatan yang dapat memimpin mereka untuk menyerang selatan dengan sukses akan menjadi penguasa baru yang sebenarnya di padang rumput tersebut. Jika tidak, aspirasi apapun hanya akan sia-sia. Suku-suku nomaden belum pernah benar-benar bersatu sebelumnya. Mereka hanya akan mengikuti siapapun yang lebih kuat. Oleh karena itu, ketiga kekuatan bersiap untuk menuju ke selatan. Sejujurnya, dengan segera berlalunya musim dingin dan permukaan es sungai yang mulai mencair, sebenarnya sudah tidak cocok lagi bagi mereka untuk melakukan penggerbekan, namun karena keadaan, semua orang hanya bisa menguatkan diri dan menuju ke selatan, sebaliknya, Yan Li Yuan adalah yang paling santai di antara semuanya. Sepertinya dia tidak terlalu khawatir dengan ekspedisi ke selatan ini. Selama beberapa hari terakhir, yang dia lakukan hanyalah berbicara dengan kepala suku satu persatu dan mendengarkan permintaan dan kekhawatiran mereka. Namun, dia tidak menunjukkan sikap apapun untuk menyelesaikan masalah mereka. Awalnya, Hasan khawatir para kepala suku tersebut akan keberatan. Namun setelah beberapa hari, dia menyadari bahwa para kepala suku menjadi lebih berperilaku baik. Mereka semua berbicara secara pribadi tentang bagaimana mereka tidak dapat melihat apa yang dipikirkan tuan mereka dan bahwa dia terlalu misterius. Kemisteriusan itu perlahan berubah menjadi rasa hormat. Hasan tidak mengerti. Bukannya tuannya telah melakukan apapun agar mereka berpikir seperti ini, Yan Liwiwan melirik Hasan. Baiklah, kamu boleh pergi sekarang. Selanjutnya, Hasan bersujud kepada Yan Liwiwan sebelum membungkuk kepada setsek yang tidak jauh dari Yan Liwiwan. Baru setelah itu dia perlahan meninggalkan tenda kerajaan, setsek pernah menjadi putrinya. Tapi sekarang dia adalah nyonya istana kekaisaran. Jika Li Xiaoyu harus membawa anggota suku keluar untuk mengumpulkan garam, semua urusan sehari-hari akan ditangani oleh setsek. Oleh karena itu, separuh harapan masa depan Hasan sebenarnya tertuju pada putrinya. Begitu tuannya menguasai padang rumput yang luas, bagaimana mungkin tidak ada tempat untuknya, Hasan merasa bahwa dia harus segera menjelaskan kepada kepala suku Gorlos dan Hoton agar melakukan ekspedisi ke selatan dengan baik dan memperingatkan mereka agar tidak membiarkan suku lain mengungguli mereka. Setelah Hasan pergi, Yan Liwiwan memandang setsek. Apakah kamu merasa tidak nyaman karena ayahmu harus tunduk padamu? Setelah hening lama, setsek berkata, Ibu memberitahuku bahwa cepat atau lambat aku harus membiasakan diri. Yan Liwiwan tertawa terbahak-bahak. Ibumu benar. Meskipun kelihatannya tidak baik, Anda harus memahami bahwa semua ini tidak dapat dihindari. Setsek mengubah topik pembicaraan. Apakah kamu benar-benar akan memimpin mereka ke selatan? Aku melihatmu memerintahkan Serigala untuk pergi ke barat dua hari yang lalu. Saya mengirim mereka ke barat untuk mencari padang rumput baru. Setelah kita kembali dari selatan, dataran tengah pasti akan memberikan respon yang berlebihan. Sekarang bukan waktunya untuk berhadapan langsung dengan mereka. Serigala akan kembali dalam dua hari lagi. Tanpa siapapun yang melindungi Anda dan kakak Xiaoyu, saya tidak bisa pergi ke selatan tanpa khawatir. Kata Yan Liwiwan, tetapi kalau begitu, Serigala-Serigala itu tidak akan bersamamu. Bagaimana jika Anda menemui bahaya? Kata Setsek gugup. Itu tidak akan terjadi, jawab Yan Liwiwan. Banyak orang mengira dia bergantung pada Serigala, namun hanya sedikit orang yang tahu bahwa pemuda itu sudah memiliki kekuatan untuk memberikan malapetaka kepada orang lain. Jika dia tidak datang ke utara, dia akan menjadi salah satu dewa di era kebangkitan dewa ini. Setsek bertanya lagi, kalau begitu, apakah kamu akan membunuh banyak orang? Yan Liwiwan melihat keluar tenda ke langit biru. Dia tidak menjawab pertanyaan ini. Datang dan bantu aku menyisir rambutku. Setsek dengan patuh mengambil sisir dan duduk di belakang Yan Liwiwan. Dia tahu bahwa setiap kali Yan Liwiwan hendak membunuh atau membunuh seseorang, dia akan selalu menyisir rambutnya, bab 762 para penyembah, kakak Xiaoyu kembali. Seorang gadis berteriak keras di luar tenda istana kekaisaran. Suaranya dipenuhi dengan kegembiraan dan kekaguman. Menyisir rambut Yan Liwiwan, mata Setsek berbinar. Dia menyadari Yan Liwiwan yang duduk di depannya, santai. Otot-ototnya tidak lagi tegang seperti sebelumnya, tampaknya di padang rumput yang luas ini, hanya Xiaoyu yang bisa membuat tuan muda ini merasa nyaman. Ayo, pergi dan lihat apa yang dibawakan oleh kakak Xiaoyu untuk kalian selama ini, kata Yan Liwiwan, Setsek masih muda, jadi dia juga cukup ceria. Dan dia bergegas keluar dari tenda kekaisaran sambil tersenyum ketika mendengar ini, ratusan prajurit di suku tersebut mulai memuja Yan Liwiwan sebagai dewa. Namun, Yan Liwiwan tidak membiarkan satupun dari orang-orang ini berada di sisinya. Sebaliknya, dia meninggalkan mereka semua di bawah komando Xiaoyu, meskipun Yan Liwiwan menjadikan Xiaoyu sebagai komandan keseluruhan mereka, dia melakukannya agar mereka melindungi keselamatannya. Jika dia kehilangan Xiaoyu juga, tidak akan ada lagi yang tersisa baginya di padang rumput, kotak novel.com, ini adalah rumahnya dan rumah Xiaoyu. Selama otoritas istana kekaisaran stabil, mereka tidak lagi harus menanggung hinaan orang lain. Setiap kali Xiaoyu kembali dari Tamasha, dia akan meminta prajurit sukunya menangkap beberapa hewan kecil yang lucu untuk dibawa pulang. Di satu sisi, dia ingin berusaha membesarkan mereka, dan di sisi lain, ingin membahagiakan anak-anak sukunya. Selama periode ini, berbagai suku di bawah kekuasaan istana kekaisaran mulai menghormati Yan Liwiwan. Namun, semua orang mau tidak mau juga merasakan rasa suka yang tulus pada Xiaoyu. Dia benar-benar wanita selatan yang lembut, karena ada begitu banyak suku yang berada di bawah kekuasaan istana kekaisaran, konflik akan muncul dari waktu ke waktu. Misalnya, kasus sepele seperti pencurian kambing atau sapi bisa dengan mudah menimbulkan pertumpahan darah di padang rumput. Adapun Xiaoyu, yang menangani masalah ini, dia selalu tidak memihak dan tidak pernah memihak siapapun. Seiring berjalannya waktu, secara tak terduga Xiaoyu mendapatkan cinta dan rasa hormat dari semua orang. Masyarakat suku suka mendekatinya jika mereka mempunyai masalah sepele yang perlu diselesaikan. Jika Yanliwiwan menegaskan otoritas istana kekaisaran melalui kekuatan absolutnya, maka Xiaoyu adalah mediator yang membuat segala sesuatunya berjalan lancar di antara berbagai suku, tentu saja. Ini juga karena pengaruh istana kekaisaran Yanliwiwan relatif stabil. Suku-suku lain tidak memiliki sosok dewa seperti Yanliwiwan, ramalan dan musibahnya yang ajaib terlalu ilahi dan para pengembara benar-benar mempercayainya. Oleh karena itu, Yanliwiwan memenangkan hati sekelompok besar jamaah. Setiap pagi, mereka akan bersujud ke tenda istana kekaisaran sebanyak seratus kali sebelum memulai hari mereka. Cara mempertahankan otoritas seperti ini tampaknya jauh lebih aman. Ketika kepala suku melihat rakyatnya sendiri memuja Yanliwiwan sebagai dewa, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Selain itu, dua kepala suku juga merupakan pemuja Yanliwiwan. Yanliwiwan ingat bahwa Ren Xiaosu pernah berkata bahwa menggunakan kekuatan ilahi untuk menstabilkan suatu rezim mungkin bukan metode yang paling stabil. Tetapi ini pasti akan menjadi salah satu cara tercepat untuk mencapainya saat Yanliwiwan sedang melamun, tenda istana kekaisaran tiba-tiba terbuka. Dan udara dingin dari luar berhembus ke wajahnya. Hanya ada satu orang di seluruh suku yang berani masuk tanpa pemberitahuan. Dia mendongak dan berkata sambil tersenyum, Kak, kemana kamu pergi kali ini? Aku punya kabar baik yang ingin kuberitahukan padamu. Saya menemukan kolam garam baru di belakang gunung Gongsuo di barat laut. Xiaoyu tersenyum sambil duduk di sebelah Yanliwiwan. Dengan penemuan ini, masalah ketersediaan garam yang cukup untuk seluruh suku akan terpecahkan. Yanliwiwan tersenyum dan mengangguk. Itu hal yang bagus. Namun, Xiaoyu menyadari bahwa Yanliwiwan tampaknya tidak terkejut dengan hal ini. Dia meninju bahunya. Kamu membuat permintaan lagi, bukan? Setidaknya kamu harus berpura-pura bahagia lain kali. Kalau tidak, saya tidak akan merasakan pencapaian sama sekali. Yanliwiwan berteriak kesakitan setelah dipukul, sakit. Kak, bersikaplah lebih lembut? Sejak Yanliwiwan membunuh seseorang, Xiaoyu tiba-tiba mulai lebih sering bercanda dengannya. Dia bahkan kadang-kadang memukul adik laki-lakinya seperti yang dilakukan kakak perempuannya, hal ini membuat para penyembah Yanliwiwan bingung. Mereka hanya bisa lebih menghormati Xiaoyu sekarang, tapi Yanliwiwan tahu betul bahwa Xiaoyu tidak melakukan ini untuk meningkatkan statusnya di mata orang lain. Dia hanya tidak ingin dia menjadi begitu tertekan, setiap kali dia merasa seperti akan meluncur ke dalam jurang, Xiaoyu akan memukulnya dan menariknya kembali dari tepi jurang. Dia ada di sana untuk membuatnya tetap membumi, menyeretnya kembali dari kesadaran ilahi ke kesadaran manusiawinya. Jadi Xiaoyu sengaja membuat dirinya terlihat lebih ceria agar dia bisa mempengaruhi Yanliwiwan, Yanliwiwan masih menangis kesakitan. Xiaoyu memutar matanya. Baiklah, berhentilah berpura-pura. Isinkan saya menanyakan sesuatu kepada Anda. Kenapa kamu belum menyentuh setsek? Kak, kenapa kamu tiba-tiba bertanya tentang ini? Yanliwiwan menjawab setelah hening beberapa saat, gadis itu datang berlari dan bertanya padaku dengan sedih apakah dia tidak cantik. Saya mengatakan kepadanya bahwa bukan seperti itu, bahwa dia adalah gadis tercantik di istana kekaisaran. Bahkan lebih cantik dari kakak Xiaoyu, kata Xiaoyu sambil tersenyum. Lalu dia bertanya kenapa kamu masih belum menyentuhnya padahal dia sudah tinggal di istana kekaisaran. Kak, aku masih muda, kata Yanliwiwan lembut, oh ayolah. Xiaoyu berkata, banyak orang di kota telah menikah pada usiamu dan banyak dari mereka juga memiliki anak. Tapi aku tidak akan mencampuri urusanmu. Anda bisa memutuskan sendiri, jangan sampai Anda menganggap saya cerewet. Jika kamu tidak menyukai gadis nomaden di sini, kamu harus mengambil satu atau dua dari Central Plains. Yanliwiwan tercengang. Kak, begitukah caramu berbicara? Jika aku merebut kembali seorang gadis, keluarganya akan sangat sedih. Xiaoyu memikirkannya dan berkata, kalau begitu, bawa saja seluruh keluarganya bersamanya. Saat mereka berbicara, mereka berdua mulai tertawa. Sebenarnya, Yanliwiwan tahu Xiaoyu hanya bercanda dan Xiaoyu tahu Yanliwiwan tidak akan melakukan hal seperti itu, tapi hanya dengan bercanda, Yanliwiwan jelas merasa jauh lebih bahagia, Xiaoyu mulai bekerja di tenda kekaisaran. Aku akan mengemas barang-barangmu untukmu. Setsek akan memenuhi kebutuhan sehari-hari Anda dalam ekspedisi ini. Aku merasa lebih nyaman jika dia ikut denganmu. Yang lain bahkan tidak tahu kamu suka makan apa. MHM. Yanliwiwan mengangguk. Dia juga pasti ingin melihat seperti apa Central Plains. Kak, aku mungkin akan membunuh banyak orang saat aku pergi ke Central Plains kali ini. Ini mungkin lebih dari apa yang saya harapkan. Xiaoyu berhenti berkemas sejenak. Kalau begitu kembalilah lebih awal. Kakak akan memasak bubur untukmu saat kamu kembali. Bawalah kembali beberapa acar sayuran dari Central Plains. Lagi pula, bubur kita akan lebih enak dengan acar sayuran dari sana. Xiaoyu tidak menjawabnya secara langsung. Seolah-olah dia sengaja menghindari masalah tersebut, suara Hasan terdengar dari luar. Tuan, pelat muka Anda telah dipalsukan. Apa Anda mau mencobanya? Bab 763 Wang Yun yang bersaing, pelat muka? Xiaoyu tercengang saat mendengar apa yang dikatakan Hasan. Mengapa kamu meminta mereka memasukkan pelat muka untukmu? Yanliwiwan memandang Xiaoyu dan berkata sambil tersenyum. Itu karena saya terlalu muda, jadi saya seringkali kurang memiliki sosok yang berwibawa. pelat muka mungkin membantu menstabilkan otoritas istana kekaisaran. Sebenarnya dia belum menyelesaikan penjelasannya. Dewa perlu menggambarkan rasa misterius dan karena padang rumput sekarang membutuhkan dewa, dia akan menjadi dewa bagi mereka, Xiaoyu memandang Yanliwiwan. Dia ingin mengatakan sesuatu padanya tapi ragu-ragu. Pada akhirnya, dia hanya meluruskan kerah bajunya dan berkata, saya akan pergi dan memberitahu set-seg tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam perjalanan. Anda harus kembali dengan selamat dari ekspedisi ke selatan ini. Selama Anda aman, tidak ada hal lain yang penting. MHM Yanliwiwan mengangguk, setelah itu, Xiaoyu keluar. Kemudian Hasan masuk dengan hormat dan menyerahkan pelat muka hitam itu kepada Yanliwiwan. Yanliwiwan melihat pelat muka hitam itu diukir dengan wajah garang yang terlihat sangat serius dan bermartabat. Yanliwiwan memandang Hasan. Saya senang. Anda dapat kembali bekerja, setelah Hasan pergi, Yanliwiwan memegang topeng itu dan melihatnya dari dekat. Pada akhirnya, dia menghela nafas dan mengesampingkannya, kotak novel.com, di luar tenda utama, terdengar suara hentakan kaki kuda. Seseorang melompat dari kudanya dan berlutut di luar tenda. Tuan, utusan konsorsium King sedang menunggu di luar. Dia berkata bahwa dia membawakanmu apa yang paling kamu butuhkan. Yanliwiwan tersenyum. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan dikirim oleh King's Hand yang cerdas, dia pikir dia siap melakukan perjalanan ke selatan sekarang. Di luar Pegunungan Suci, Wang Yun, Direktur Divisi Intelijen Militer Kedua Konsorsium Kong, bergegas menuju Pasar Gelap di selatan. Sebelum dia mencapai Pasar Gelap, dia melihat orang-orang yang mendirikan kemah 40 km di sebelah utara pasar. Cara mendirikan tenda terlihat sangat familiar. Ketika dia semakin dekat, Wang Yun menyadari bahwa bahkan pasukan yang mendirikan kemah di sini pun terlihat sangat familiar. Bukankah mereka adalah bawahannya yang berjumlah 200 orang? Apa yang mereka lakukan di sini ketika penjaga yang berjaga dari pos tersembunyi di luar perkemahan melihat Wang Yun? Dia segera keluar dari hutan dan berteriak kegirangan, Tuan, Anda kembali. Melihat tidak ada satupun bawahan Wang Yun yang mengikutinya yang mati, penjaga itu menjadi lebih bahagia. Sepertinya operasi komandan mereka kali ini berjalan sangat lancar. Mereka bahkan tidak kehilangan personel, Wang Yun bingung saat melihat perkemahan. Bukankah kalian semua pergi ke pegunungan? Bukankah kalian semua mengikutiku? 200 bawahan yang bergegas keluar dari perkemahan juga bingung. Tuan, bukankah Anda menyuruh kami mundur? Kami menemukan tanda yang kamu tinggalkan. Wang Yun hampir memuntahkan seteguk darah. Ini mungkin kesalahan terbesar yang dia lakukan sejak bergabung dengan badan intelijen. Dia tahu rekan-rekannya tidak akan berbohong. Seseorang pasti telah mengubah tanda yang ditinggalkannya dan itu membuat mereka mundur dari pegunungan, hanya ada satu pemikiran di benaknya saat ini. Siapa yang melakukan itu? Kamu terlalu mengerikan, namun, Wang Yun tidak punya waktu untuk memikirkan hal itu sekarang. Dia berkata, ikuti saya kembali ke konsorsium Kong Segera. Kita tidak boleh mempercayai siapapun dari divisi intelijen lain yang kita temui dalam perjalanan pulang. Jika ada orang yang mendekat secara misterius, bersiaplah untuk segera bertarung dan membunuh tanpa ampun. Langkah terakhir dari jalan di atas tali adalah yang paling berbahaya. Sekarang Wang Yun telah mencuri hard drive dari Wang Wenyan. Dia harus menggunakannya untuk menghadapi dua pesaing lainnya, pasti tidak aman bagi mereka dalam perjalanan pulang. Ketika mereka pergi, semua orang menyuruh mereka pergi dengan senyuman di wajah mereka. Sekarang mereka ingin kembali, mungkin akan lebih sulit daripada mencapai surga. Seseorang mungkin mencoba membunuhnya dalam perjalanan pulang, seperti dugaan Wang Yun. Setelah mereka berangkat ke konsorsium Kong, mereka disergap sekitar 100 km dari markas konsorsium Kong malam itu juga, tapi Wang Yun juga sangat tangguh. Dia memimpin bawahannya dan berjuang untuk keluar dari penyergapan, untungnya baginya, musuh-musuhnya mungkin tidak mengira Wang Yun akan melarikan diri tanpa cedera dari pegunungan suci atau bawahannya akan selamat. Meskipun kedua pesaingnya ingin membunuhnya, mereka tidak dapat menimbulkan keributan yang terlalu besar. Akibatnya, jumlah yang mereka kirim untuk penyergapan bahkan lebih sedikit dibandingkan pasukan Wang Yun, Wang Yun tiba-tiba merasa sedikit berterima kasih kepada siapapun yang menjebaknya. Setidaknya dengan merusak tandanya, dia mampu mempertahankan seluruh kekuatannya. Ketika mereka tiba di kubu konsorsium Kong keesokan harinya, para prajurit di gerbang sepertinya telah diperintahkan untuk menginterogasi mereka dan dengan sengaja menunda Wang Yun memasuki kubu tersebut, komandan pasukan Garni Sun di gerbang Benteng berkata dengan Canggung, Direktur Wang Yun, kami hanya mengikuti perintah di sini. Yang kami minta hanyalah Anda kembali setelah tiga hari. Wang Yun tiba-tiba menyadari bahwa keputusan untuk menunjuk Direktur Intelijen berikutnya mungkin akan segera membuahkan hasil. Tidak, dia tidak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apapun, Wang Yun berkata dengan suara rendah dan ekspresi gelap. Saya tidak yakin siapa yang menghasut Anda. Tetapi pernahkah Anda memikirkan betapa berbahayanya bagi Anda jika terlibat dalam perebutan Direktur Badan Intelijen? Anda kian yuen, kan? Keluarga Anda tinggal di Jalan Deang 76 dan Anda memiliki seorang istri dan seorang anak perempuan. Anda bahkan memiliki simpanan di Jalan Siksing dan dia melahirkan seorang putra untuk Anda tahun lalu. Saya ingat ayah mertua Anda masih memiliki banyak mantan bawahan di militer, bukan? Posisi Anda sebagai komandan kompi juga diberikan oleh ayah mertua Anda. Menurutmu bagaimana dia akan menghadapimu jika dia tahu kamu berselingkuh? Dua tahun lalu, Anda bertengkar setelah mabuk. Pada akhirnya, Anda bahkan tidak membayar kejahatan tersebut setelah membunuh seseorang dan tetap membawa pasukan Anda untuk mengancam keselamatan keluarga korban. Apakah menurut Anda semua ini cukup bagi Anda untuk diadili di pengadilan militer? Ingatan Wang Yun sungguh menakutkan. Hanya dengan melihat Qian Yuan, dia berhasil memberikan informasi spesifik tentang dirinya secara akurat. Qian Yuan pucat pasi. Seperti yang diharapkan, dia benar-benar tidak mampu menyinggung seseorang dari badan intelijen, terlebih lagi, Qian Yuan menyadari bahwa Wang Yun sepertinya telah memperkirakan akan dilarang memasuki kota. Oleh karena itu, dia telah memahami kelemahan mereka sebelum dia pergi sehingga dia dapat kembali ke kota dengan selamat saat ini. Wang Yun bukanlah orang biasa. Bagaimana mungkin dia tidak memikirkan hari ini ketika dia melakukan perjalanan keluar dari konsorsium Kong, Qian Yuan mengalami konflik untuk waktu yang lama sebelum menoleh ke bawahannya dan berkata, buka gerbangnya. Wang Yun menghela nafas lega. Dia tersenyum pada Qian Yuan. Kamu akan mendapat imbalan yang besar. Dengan itu, dia memimpin pasukannya kembali ke kota. Hal pertama yang dia lakukan bukanlah melapor kepada Kong Dong Hai tentang pekerjaannya tetapi kembali ke rumah persembunyiannya di konsorsium Kong untuk memeriksa apa yang ada di hard drive. Saat melihat isinya, dia kaget. Wang Yun tidak pernah mengira barang yang dia dapatkan akan menjadi begitu penting, siapkan kendaraan untukku. Wang Yun berkata kepada bawahannya, saya perlu melakukan perjalanan ke penjara rahasia untuk menginterogasi anggota kompi Piro yang ditahan. Jika isi hard drive benar-benar efektif, perusahaan Piro tidak akan mampu menahan satu pukulan pun dari konsorsium Kong, selain itu, Wang Yun akan yakin akan posisinya sebagai direktur badan intelijen. Dan tidak ada orang lain yang berhak bersaing dengannya, Wang Yun tidak menyangka Wang Wenyan akan memberinya hadiah sebesar itu, namun, dia harus mencobanya secara pribadi dan memastikan keefektifannya sebelum menyerahkannya kepada bos. Bab 764 mengambil alih, pada waktu yang hampir bersamaan Wang Yun memasuki kota, banyak orang penting di konsorsium Kong menyadari bahwa dia telah kembali. Pukulan besar ini sedang menunggu pertunjukan saat Wang Yun dan kedua pesaingnya memulai perbutan kekuasaan, perbutan kekuasaan di badan intelijen konsorsium Kong telah berlangsung selama hampir sebulan. Kong Dong Hai telah mengungkapkan kepada ajudan kepercayaannya bahwa dia akan memutuskan siapa yang akan mengambil alih badan intelijen dalam tiga hari ke depan. Pada akhirnya, kembalinya Wang Yun yang tiba-tiba menambah banyak kemeriahan pertunjukan, seseorang mengatakan Wang Yun bahkan mengalami pendarahan ketika dia kembali dari luar kota. Namun yang mengejutkan semua orang, Wang Yun tidak pergi dan melihat Kong Dong Hai secara langsung. Sebaliknya, dia kembali ke rumah persembunyiannya terlebih dahulu dan langsung menuju penjara rahasia konsorsium Kong setelah itu, bahkan pesaing Wang Yun tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Kembalinya Wang Yun kali ini terasa sangat tidak biasa, Direktur Divisi Intelijen Militer pertama duduk di kantornya dan bertanya kepada bawahannya, apakah Anda melihat siapa yang dibawa pulang oleh Wang Yun? Kotaknovel.com Semua orang masih khawatir apakah Wang Yun telah menangkap eksperimen nomor 001. Kong Dong Hai sudah cukup lanjut usia. Jika Wang Yun mengembalikan eksperimen nomor 001 saat ini, dia pasti akan langsung menjadi kandidat dengan peluang terbaik. Bawahan itu berpikir sejenak dan menjawab, kami memiliki seseorang yang mengawasinya tetapi tidak melihat ada orang yang diantar kembali. Namun, mungkin juga eksperimen nomor 001 bersembunyi di antara mereka dengan menyamar sebagai pasukan Divisi 2. Sangat sulit untuk mendapatkan konfirmasi mengenai hal itu. Direktur Divisi Intelijen Militer 1 tersenyum. Eksperimen nomor 001 seharusnya sangat kuat. Tidak mungkin ia rela mengikuti Wang Yun kembali dan menjadi kelinci percobaan untuk diteliti. Jadi ada kemungkinan besar dia tidak berhasil menangkapnya. Tapi jangan lengah. Pergi, cari tahu apa yang dia lakukan di penjara rahasia. Wang Yun telah tiba di luar penjara rahasia. Kali ini, tidak ada yang menghentikannya dan dia melewatinya dengan lancar. Sebagai Direktur Divisi Intelijen Militer 2, otoritas Wang Yun sangat menakutkan. Inilah alasan mengapa banyak orang takut padanya. Di sebelahnya, bawahan Wang Yun berkata, Tuan, anggota Kompi Piro telah dikeluarkan dari selnya. Dia di ruang interogasi pertama. Dia adalah petarung T4 dari perusahaan Piro. Dia sangat bungkam dan belum memberi kami informasi apapun sebelumnya. Apakah Anda ingin saya menyiapkan alat penyiksaan? Tidak perlu. Wang Yun menggelengkan kepalanya. Saya di sini bukan untuk menginterogasinya. Berjaga-jaga di luar dan jangan izinkan siapapun memasuki ruang interogasi. Pergi dan matikan peralatan perkam juga. Bawahannya bergegas mencari sipir penjara rahasia. Mematikan kamera pengintai merupakan tindakan yang bertentangan dengan aturan dan penjara rahasia tidak dikelola oleh Wang Yun. Tapi itu tidak masalah. Wang Yun juga punya sesuatu disipir. Jadi masalah kecil seperti itu bisa ditangani dengan mudah. Wang Yun menunggu kamera pengintai dimatikan sebelum membuka pintu dan memasuki ruang interogasi. Lampu pijar di dalamnya sedikit menyilaukan. Pejuang T4 yang duduk di dalam tidak bergerak sama sekali. Penahanan yang lama dan interogasi telah melelahkan fisik dan mentalnya ketika kombatan T4 Kompi Piro melihat seseorang masuk ekspresinya tidak berubah sedikitpun. Apa yang ingin kamu tanyakan hari ini? Namun Wang Yun tidak mengatakan apapun. Dia hanya mengeluarkan pemutar audio yang dibawanya. Ada file di dalamnya yang baru saja dia salin ke dalamnya sesaat kemudian Wang Yun menekan tombol play dan suara aneh mulai terdengar. Ketika petarung T4 mendengar suara itu wajahnya terlihat bingung. Dia bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Wang Yun. Namun sedetik kemudian anggota Kompi Piro itu tiba-tiba kehilangan kesadaran dan terjatuh miring sambil mulutnya berbusah Wang Yun membuka paksa kelopak mata pria itu dan berdiri setelah memastikan dia benar-benar tidak sadarkan diri. Dia menarik nafas dalam-dalam sebelum berbalik meninggalkan ruang interogasi. Pak bawahannya yang menunggu di luar memandang Wang Yun dan menyadari atasannya sedang tersenyum. Senyuman di wajahnya semakin lebar hingga Wang Yun tidak dapat menahannya lagi. Dia mulai tertawa saat berjalan keluar dari penjara rahasia dan langsung menuju kediaman resmi Kong Dong Hai. Isi dari harddisk tersebut ternyata adalah file audio yang dapat digunakan untuk melawan pasukan Kompi Piro serta beberapa informasi DNA. Itu seperti bagaimana Kompi Piro mengendalikan Tarantula. Mereka hanya berani melepas Tarantula ke alam karena punya kunci untuk mengendalikannya. Demikian pula, para pejuang Kompi Piro diperlakukan seperti Tarantula oleh petinggi organisasi mereka sendiri. Mereka sengaja dimodifikasi secara genetik agar dapat dikendalikan dengan mudah. Ini untuk memastikan mereka tidak akan mengkhianati perusahaan Piro. Oleh karena itu, meskipun Kompi Piro telah menganiaya orang-orang di bawah dengan sangat kejam selama bertahun-tahun, belum ada seorangpun yang membelot. Inilah inti permasalahannya. Perusahaan Piro memiliki kendali penuh atas kehidupan bawahan mereka, namun, ada juga bahaya tersembunyi dibalik pemerintahan yang stabil seperti itu. Begitu dokumen ini bocor, seluruh otoritas perusahaan Piro akan runtuh seperti istana pasir. Ketika Wang Yun melihat dokumen ini, dia merasa bersemangat. Bagaimana mungkin dia tidak, perusahaan Piro dan konsorsium Kong adalah tetangga utara dan selatan. Ketegangan di antara mereka telah berlangsung selama bertahun-tahun dan mereka berdua saling menginginkan sumber daya dan saat ini, sepertinya hanya kematian yang menunggu Kompi Piro. Namun, dokumen ini harus menjadi rahasia utama perusahaan Piro. Bagaimana bisa sampai dicuri oleh Wang Wenyan, Wang Yun berpikir keras, tapi teknologi elektronik bukanlah keahliannya. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi saat ini dan hanya bisa mengakui bahwa Wang Wenyan benar-benar lebih mampu darinya. Ketika Wang Yun keluar dari penjara rahasia, dia menghentikan langkahnya. Bawahannya bertanya, Tuan, ada apa? Apakah kebetulan saya mencuri ini dari tangan Wang Wenyan, atau apakah Wang Wenyan sengaja membiarkannya terjadi? Wang Yun merenung. Bawahannya berkata, Saya rasa ini bukan suatu kebetulan. Jika Anda tidak ada, tidak akan ada yang menghentikannya. Wang Wenyan bahkan tidak bisa diserang oleh pedang setelah berubah menjadi kabut hitam, peluru juga tidak bisa melukainya. Tidak ada yang bisa menghentikannya setelah dia mencuri informasi itu, tapi kebetulan dia menabrakmu. Kekuatan Wang Yun merupakan tandingan alami terhadap keterampilan Wang Wenyan. Karena itu, meskipun Wang Wenyan tampak gagal total, Wang Yun masih merasa ada yang tidak beres. Daripada mencuri informasi di waktu yang berbeda, Wang Wenyan harus melakukannya dengan benar saat Wang Yun lewat, selain itu, bos rumah anjing jelas juga berada di Pegunungan Suci. Namun dia tidak mendapatkan kembali informasi yang disita Wang Yun. Keseluruhan rangkaian kejadian bahkan terasa seperti hanya sebuah akting, meski tidak meyakinkan, Tuan, apakah ada masalah? Bawahannya bertanya, Wang Yun tersenyum. Tidak. Siapkan mobil dan kirim saya ke rumah bos Kong Dong Hai. Wang Yun tidak punya pilihan selain bertindak berdasarkan temuannya. Dia sudah kembali ke konsorsium Kong. Jika dia tidak dapat menghasilkan sesuatu yang bernilai, akan sulit baginya untuk keluar dari konsorsium Kong hidup-hidup setelah salah satu pesaingnya mengambil alih, jadi tidak peduli konspirasi apa yang tersembunyi di balik hard drive ini. Wang Yun harus terus bergerak maju. Selain itu, dia tidak berencana untuk tinggal selamanya di konsorsium Kong setelah dia kembali kali ini. Wang Yun punya rencana lain. Malam itu, berita yang mengejutkan semua orang di konsorsium Kong mulai menyebar dari kediaman resmi Kong Dong Hai. Terjadi pergantian calon direktur Badan Intelijen dalam semalam. Kong Dong Hai tampak sangat senang dan tidak menunggu tiga hari lagi untuk mengambil keputusan Bab 765 konsorsium Kong tertipu pada hari kedua setelah Wang Yun mengambil alih, semua orang mengira hal pertama yang akan dia lakukan adalah menyingkirkan kedua pesaingnya. Lagi pula, keduanya telah mencoba mencegat dan membunuhnya ketika dia sedang dalam perjalanan pulang. Ini adalah pertarungan yang tidak akan berakhir sampai beberapa pihak mati. Namun, Wang Yun tidak melakukannya. Sebaliknya, dia diam-diam memerintahkan semua kubu konsorsium Kong untuk memulai operasi mereka untuk memusnahkan anggota perusahaan Piro. Selama bertahun-tahun, konsorsium Kong dan perusahaan Piro terus-menerus berkonflik satu sama lain. Kedua belah pihak telah menanam banyak mata-mata di wilayah masing-masing dan hal ini membuat konsorsium Kong sangat frustasi. Perang mata-mata antara kedua belah pihak telah berlangsung selama bertahun-tahun dan konsorsium Kong selalu dirugikan. Karena Kompi Piro mempunyai cara brilian dalam membina mata-mata mereka hingga kesetiaan mereka hampir tidak perlu dipertanyakan lagi. Bahkan jika mereka berhasil menangkap mata-mata Kompi Piro masih akan sangat sulit mendapatkan apapun dari mereka. Disinilah konsorsium Kong tidak berhasil. Tapi sekarang berbeda. Apa yang dimiliki konsorsium Kong adalah pedang tajam yang dipegang di atas kepala perusahaan Piro yang dapat dengan mudah mereka ayunkan kapan saja. Pada waktu yang hampir bersamaan, sistem penyiaran publik di 20 markas konsorsium Kong mulai menyiarkan suara aneh sepanjang hari. Setelah itu, para penghuni benteng melihat hal-hal aneh terjadi. Beberapa pejalan kaki di jalan jatuh ke tanah dan mulutnya mulai berbusa. Entah karena itu atau rekan-rekan mereka tiba-tiba ambruk di meja mereka dan meninggal di tempat. Beberapa orang di militer konsorsium Kong juga terjatuh ke tanah. Saat yang lain mencoba menyelamatkan mereka, semuanya sudah terlambat. Dalam kurun waktu satu hari, konsorsium Kong telah memusnahkan total 629 anggota perusahaan Piro. Jumlah ini bukanlah jumlah yang besar dibandingkan dengan orang-orang yang tinggal di benteng. Namun fakta bahwa konsorsium Kong memiliki begitu banyak mata-mata perusahaan Piro di antara mereka sudah cukup untuk mengejutkan semua petinggi konsorsium Kong. Untungnya, Wang Yun telah mengembalikan hard drive itu. Jika tidak, mata-mata itu mungkin akan menjadi ancaman bagi seluruh konsorsium Kong suatu saat nanti. Lagi pula, jabatan tertinggi yang berhasil dicapai oleh seorang mata-mata di militer mereka adalah sebagai komandan brigade. Kotaknovel.com Oleh karena itu, Kong Dong Hai memanggil Wang Yun lagi ke kediaman resminya untuk membahas rencana intelijen selanjutnya dan memberinya penghargaan militer tertinggi di rumah mewah, Wang Yun memandangi Kong Dong Hai yang mulai memutih. Bos, di badan intelijen yang saya awasi sekarang, Wang Yun mencoba memanfaatkan kesempatan ini untuk mengungkit pemecatan personel tertentu untuk memaksa keluar dua rekannya yang mencoba membunuhnya. Namun, Kong Dong Hai menyela, saya tahu apa yang terjadi di antara kalian bertiga dan saya juga bisa memahami perasaan Anda. Namun, untuk mencapai hal-hal besar, seseorang tidak boleh mempedulikan hal-hal sepele. Sekarang setelah Anda menjadi atasan mereka, Anda harus bermurah hati sebagai pemenang. Jika Anda membunuh mereka berdua segera setelah Anda dipromosikan, apa pendapat orang lain tentang Anda? Wang Yun, Anda telah menjadi tokoh penting di konsorsium Kong kami. Anda harus belajar melepaskannya. Itu semua adalah bahasa yang sombong, tetapi Wang Yun tahu betul bahwa kedua direktur intelijen itu ditahan untuk mengawasinya jika Kong Dong Hai kehilangan kendali atas badan intelijen tersebut. Namun, Wang Yun sudah siap secara mental untuk itu. Kalau tidak, dia akan membunuh mereka berdua tadi malam, di medan perang, darah akan tertumpah ketika orang lain terbunuh. Namun, politik di kubu-kubu cenderung memanas. Wang Yun tidak terburu-buru. Berapapun utangnya, cepat atau lambat pihak lain harus membayarnya kembali, Wang Yun berkata sambil tersenyum, Bos, kamu benar. Saya punya masalah lain untuk dilaporkan hari ini. Kompi piro tampaknya telah merasakan bahayanya, jadi pasukan dari benteng utara mereka mulai mengerahkan pasukan ke selatan. Sepertinya mereka bersiap-siap untuk bertahan melawan gerakan tiba-tiba yang mungkin kita lakukan. Jangan khawatir tentang itu. Kong Dong Hai berkata tanpa tergesa-gesa, benda yang kamu bahwa kembali kali ini terbukti sangat berguna, jadi apa gunanya mereka mengumpulkan begitu banyak pasukan? Saya sebenarnya lebih khawatir karena perusahaan piro sedang mempersiapkan tindakan balasan. Lagi pula, kita tidak tahu apa-apa tentang DNA. Jika mereka bisa mengatasi metode pengendalian ini dengan memberikan semacam suntikan, kita akan kehilangan kesempatan bagus untuk menjatuhkan mereka. Aku memanggilmu ke sini karena aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Apakah menurut Anda kita harus menyerang saat setrika masih panas atau haruskah kita mengambil langkah hati-hati? Wang Yun menunduk. Bos, saya tidak pintar. Tanpa pandangan ke depan Anda, saya tidak akan berani memberikan saran apapun. Saya akan menyerahkan masalah ini kepada Anda untuk memutuskan dan memastikan saya menangani pekerjaan intelijen saya dengan benar. Kong Dong Hai menunjuk Wang Yun sambil tersenyum. Baiklah, pergi dan istirahatlah. Anda melakukan pekerjaan dengan baik selama periode ini. Saya sudah meminta seseorang untuk mengirimkan file audio ke garis depan. Konsorsium Kong kita seharusnya dapat menelan perusahaan Piro dengan mudah kali ini. Namun tiba-tiba, seorang pria paruh baya menyerbu masuk. Wang Yun mengenalinya sebagai sekretaris pertama Kong Dong Hai. Sekretaris masuk dan melihat Wang Yun sebelum berkata kepada Kong Dong Hai, bos, sesuatu yang penting telah muncul. Kamu bisa mengungkitnya. Wang Yun bukanlah orang luar dan akan ada banyak kesempatan bagi kalian berdua untuk berinteraksi di masa depan. Kong Dong Hai tersenyum ramah, akibatnya, sekretaris tersebut berkata, ada berita dari garis depan bahwa sistem komando dan kendali serta sistem operasi pasukan lapis baja semuanya tidak berfungsi hari ini. Kong Dong Hai yang sudah lanjut usia melompat berdiri. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Apa yang sedang dilakukan Kong Fang Yun? Apakah mereka mengetahui apa yang terjadi? Sekretaris itu melirik ke arah Wang Yun dan berkata, insinyur Kong Fang Yun mengatakan hal itu disebabkan oleh gangguan teknologi, intrusi teknologi. Kong Dong Hai bingung, ya, itu terjadi tepat setelah file audio dikirim sore ini dan pasukan di garis depan menyalinnya ke sistem komando dan kendali, kata sekretaris tersebut, Wang Yun, yang hadir, mengerutkan kening dan berkata, bukankah saya sudah menginstruksikan bahwa ketika file audio sedang disalin, komputer tidak boleh memiliki koneksi dengan peralatan lain. Itu harus dilakukan di komputer terpisah dan disiarkan melalui perangkat yang terisolasi. Mengapa garis depan tidak mengikuti instruksi saya? Dia sudah sedikit gelisah tentang hal ini. Hanya karena dia tidak punya pilihan lain maka dia mengambil file audio dari pegunungan suci. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya kecelakaan, ia bahkan menulis manual operasional rinci jika ada masalah dengan file audio, tapi Wang Yun tidak menyangka garis depan mengabaikan instruksinya, Wang Yun ingin merekam ulang file audio secara langsung, tetapi karena alasan tertentu. Efeknya hilang saat disalin dengan cara itu, Kong Dong Hai pada awalnya curiga terhadap Wang Yun, tetapi ketika dia mendengar apa yang dia katakan, dia tidak dapat menyalahkannya atas apapun karena dia juga mengetahui tindakan yang telah diambil, dari mana Anda mendapatkan file audio ini. Sekretaris itu bertanya, saya mencurinya dari Wang Wenyan dari konsorsium Wang. Saya secara khusus memberikan instruksi itu justru karena saya khawatir. Wang Yun berkata dengan dingin, mengapa garis depan tidak mengikuti petunjuk operasional untuk menyebarkannya. Segera tangkap mereka yang bertanggung jawab atas operasi ini. Saya curiga mereka mata-mata dari konsorsium Wang atau rumah anjing. Sekretaris itu terdiam selama beberapa detik sebelum berkata, petugas staff yang bertanggung jawab melaksanakan operasi ini bunuh diri dengan racun. Wang Yun tercengang. Ia tidak menyangka rumah anjing akan menunggunya saat ini. Pihak lain sebenarnya berhasil memprediksi di mana file audio itu akan berakhir dan telah memasang mata-mata di garis depan sebelumnya. Dari sana, mereka tinggal menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Dia telah mengambil tindakan pencegahan agar hal itu tidak terjadi, tetapi pada akhirnya, dia tetap saja menjadi mata-mata di garis depan. Musuh telah membuat rangkaian peristiwa rumit yang mengarah pada hal ini dan menghabisi seluruh garis depan konsorsium Kong dengan paku terakhir di peti mati. Mengubah pasukan lapis baja mereka menjadi tumpukan besi tua.